Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai alat musik tradisional, yaitu ampun. Sebelumnya, menguat izin untuk memperkenalkan diri, perkenalkan tanpa saya Widyadari dengan nomor induk mahasiswa 2106960 dari kelas 2B S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Semedang. Poko bahasan kita, yang pertama ada pengertian daripada alat musik tradisional dan angklung. Lalu yang kedua adalah awal mula daripada angklung. Yang ketiga adalah tokoh, yaitu siapakah kecipta daripada angklung. Yang keempat adalah kata cara penggunaan angklung. Yang kelima adalah apresiasis ini daripada angklung. Poko bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Apa itu alat musik tradisional dan apa itu angklung? Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang pada suatu daerah secara turun-temurun yang mana diciptakan pada daerah tersebut, sehingga tiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang mampu menyesuaikan diri di zaman modernisasi ini dan dia tetap bertahan hingga zaman modernisasi. Angklung juga telah dapat pengakuan dari UNESCO sebagai The Representative of the Integible Cultural Heritage of Humanity yang mana menjadi warisan budaya Indonesia yang didekarasikan pada tanggal 16 Januari 2011. Lalu, pokok bahasan yang kedua adalah awal mula. Bagaimana sih awal mulanya angklung? Angklung sendiri adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, yang berada di Tatar Sunda. Lalu, pada abad ke-7, angklung sudah mulai dimainkan di daerah-daerah. Lalu, pada abad ke-19, angklung sudah mulai dimainkan di Tatar Sunda, khususnya di Kerajaan Sunda. Pokok bahasan yang ketiga ialah mengenai tokoh. Siapa sih penciptanya angklung? Pencipta angklung ialah Daeng Sutikna. Ia adalah tokoh yang pertama kali membuat dan mengembangkannya. Daeng Sutikna ialah seorang guru HIS pada zaman kolonial Belanda di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pada tahun 1938, ia berhasil membuat satu set angklung biatonik yang kemudian ia gunakan untuk mengajar anak-anak kepanduan atau sekarang disebut dengan pamukat. Pokok bahasan yang keempat ialah mengenai tata cara penggunaan daripada angklung. Bagaimana sih tata cara penggunaan daripada angklung? Yang perlu diperhatikan pertama adalah posisi angklung, di mana tabung tertinggi berada di sebelah kanan dan tabung kecil berada di sebelah kiri dengan posisi lurus di dapur. Lalu yang perlu diperhatikan kedua adalah posisi tangan, di mana tangan kiri memegang bagian simpul atas dan tangan kanan memegang simpul bagian bawah. Kedua tangan diharapkan dalam keadaan posisi yang lurus ya. Lalu yang perlu diperhatikan ketiga adalah tugas daripada tangan itu sendiri, di mana tangan kanan yaitu bertugas untuk menggetarkan angklung, sedangkan tangan kiri hanya memegang angklung. Yang terakhir adalah jika pemain memegang lebih daripada satu angklung, maka angklung yang lebih besar dekat dengan tubuh. Pokok bahasan yang terakhir adalah kresiasi seni. Berikut adalah contoh penampilan seni angklung, dan video dokumentasi ini adalah video dokumentasi saya sendiri, dan selamat menjaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.